Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan konsep yang ada di geografi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip yang ada di geografi. Yang pertama adalah prinsip penyebaran atau distribusi. Semua fenomena tersebar tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, gunung berapi di Indonesia tersebar di Sumatera, Jawa, dan Magikur. Selanjutnya ada prinsip interrelasi, yaitu hubungan saling kait dalam ruang. Contohnya, kerusakan hutan akibat ulah manusia. Selanjutnya ada prinsip deskripsi, yaitu menjelaskan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya ada parologi, yaitu gejala yang ditinjau sebenarnya dalam ruang beserta integrasi, interlasi, dan interaksinya. Contohnya, Pulau Jawa merupakan penghasil padi di Indonesia, karena daerahnya yang subur, dan dikelilingi oleh banyak gunung berapi, serta pasokan airnya yang melimpah. Saya akan beritahu tentang konsep geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi, yaitu yang merupakan konsep utama dari geografi. Konsep lokasi terbagi atas dua, yaitu lokasi absolut yang menunjukkan letak terhadap sistem grid. Contohnya, Indonesia yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang kedua adalah lokasi relatif atau letak geografis dari suatu wilayah. Contohnya, Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Konsep selanjutnya adalah konsep jarak. Konsep jarak ini berkaitan dengan lokasi. Konsep jarak ini dinyatakan dalam ukuran lurus atau jarak tempuh. Konsep jarak juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarak absolut yang dinyatakan dalam satuan ukuran. Contohnya, jarak kota Jakarta ke Yogyakarta adalah 500 km. Kemudian ada jarak relatif atau dinyatakan dalam waktu tempuh atau perkiraan. Contohnya, dari Jakarta ke Bandung memerlukan waktu 3 jam. Kemudian, pada konsep selanjutnya yaitu konsep keterjangkauan. Yaitu konsep yang berkaitan dengan ada tidaknya sarana transportasi dan komunikasi. Contohnya, sulitnya pemberian bantuan karena jalan terputus akibat bencana alam. Kemudian ada konsep pola, yaitu yang berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Contohnya, pola permukiman di desa itu mengikuti aliran sungai. Kemudian ada konsep selanjutnya, yaitu konsep nilai kegunaan. Kegunaan suatu tempat sangat berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Contohnya, pantai di Parang Kritis yang memiliki nilai kegunaan sebagai objek wisata alam. Sekian presentasi dari saya dan Leo. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!